Gara-gara keliru memindahkan persneling, saat menyalakan mesin, sebuah mobil tercebur ke dalam sungai di Bekasi, Jawa Barat. Karena arus sungai yang deras, mobil terseret hingga 700 meter. Mobil baru berhenti setelah tertahan penahan bambu yang dibuat warga. Dalam rekaman video amatir di tengah guyuran hujan, sejumlah warga berusaha menghentikan mobil yang hanyut dan terseret arus sungai. Di belakang perumahan Bekasi Timur Regensi 5, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Trabu Sore. Namun karena derasnya arus sungai, mobil tidak bisa dihentikan dan terhanyut hingga ratusan meter. Mobil baru berhenti setelah tertahan batang kayu dan bambu yang dipasang warga. Namun meski mobil tidak lagi terseret arus sungai hingga rabu malam, warga tidak bisa mengevakuasi mobil dari dalam sungai karena kondisi sungai yang curam dan sempit. Agar mobil tidak kembali hanyut, warga mengikat badan mobil dengan tambang. Kejadian berawal saat imam pemilik mobil hendak mengantar orang tuanya berobat. Namun karena salah memasukkan persneling saat menyalakan mesin, mobil berjalan mundur dan terjun ke dalam sungai. Beruntung orang tua pemilik mobil belum sempat naik ke dalam mobil. Sementara pemilik mobil selamat setelah berhasil keluar dari dalam mobil saat mobil akan terjebur ke dalam sungai. Hingga rabu malam warga dan pemilik mobil masih menunggu bantuan alat berat untuk mengevakuasi mobil dari dalam sungai. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ramadidayat, AINews, melaporkan.